Hai sekarang kita masuk pada bab 8 halaman 109 ya jadi disini how to make bagaimana caranya cara atau mungkin cara yang akan kita pelajari dalam bagaimana prosedur membuatnya nah ini tujuh pembelajarannya kita kalian bisa baca di sini nah jadi bisa penggunaan apa namanya teks prosedur nah prosedur ya prosedur ya teks prosedur itu yang akan kalian pelajari nanti jadi bagaimana cara membuatnya membuat sesuatu kita masuk pada bab 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 bagian A pemanasan nah board race ya berpacu ke pepan tulis nah disini ada petunjuknya ini pemanasan di bab ini ya guru kalian akan membagi siswanya menjadi empat kelompok yang masing-masing siswa dari masing-masing grup akan berpacu ke papan tulis dan menuliskan sebuah kata benda atau kata kerja yang berhubungan dengan masa memasak secara bergantian kelompok yang menulis paling banyak kata benda atau kata kerja itu yang akan menjadi pemenang nih lihat contohnya disini nah disini sebelum kalian mulai kalian bisa tanya dulu ke gurunya ini masak-masaknya apakah ditentukan atau tidak karena bahan-bahannya itu itu bisa berbeda dan caranya juga bisa berbeda contoh bahan-bahan masak nasi ya masak untuk menanak nasi itu berbeda lagi dengan masak kue bahannya berbeda cara masaknya juga berbeda begitu juga misalnya bikin dendeng beda lagi atau misalnya bikin kue bolu misalnya beda lagi dengan caranya kalau membuat kue misalnya kue kering ya itu beda lagi nah seandainya tidak ada batasannya itu misalnya pokoknya bagian masak-masak nah itu bisa banyak nanti yang akan kosa kata yang bisa kalian ambil jadi bisa noun ini bisa bahan-bahannya ya misalnya menanak nasi tentu kalian perlu magic comb misalnya ya di perlu kalau bahannya itu nasi bisa air ya bisa kalau mem apa namanya kalau kata kerjanya adalah bisa menanak ya bisa ya kalau memasak itu aja atau membersihkan mencuci beras nah mencuci bisa atau bisa juga nanti bikin kue misalnya ya kalau bikin kue itu naunnya itu bisa telur bisa tepung ya bisa mentega apalagi bisa macam-macam ya untuk itu untuk bahan dan juga kita bisa nanti kalau maka bikin kue itu bisa kompor stof ya atau bisa cangkir eh apa namanya cangkir cangkir takarannya ya takaran cangkirnya bisa microwave ya Nah itu kalau membuat kue dan kata kerjanya dalam membuat kue itu ya bisa krim ya bukan kalau kata kerja bisa memasaknya bisa mengaduk ya bisa macam-macam nah jadi itu dia kata kerja yang akan kalian buat Nah itu dalam bahasa Inggrisnya cara kerja eh apa namanya kita res ini lomba ini ya tadi kan dibagi menjadi empat kelompok nah nah masing-masing akan berpacu ke depan misalnya grup satu terdiri dari lima orang misalnya ya Nah saat grup satu dulu siapa yang akan menjadi emmaju ke depan grup satu misalnya si ah nah dia si itu akan membuat misalnya contohnya ya dia akan membuat kata benda atau kata kerjanya tergantung dia yang penting kalau sudah tertulis di sini itu tidak boleh lagi ditulis di bawah seperti ini kata-kata bake banana sugar mix sudah ada jadi tidak boleh ada lagi ditulis di bawah ini harus beda jadi misalnya si A dari grup satu maka dia menulis misalnya eh gelas ya gelas penting itu ya terus si B dari grup dua ya lanjut lagi apa misalnya eh apa krim misalnya nah krim ya C dari grup tiga tiga ya mesuring cup nah eh mangkok petakaran ya si A C D lagi A B C D ya C D lagi dari grup empat nah apa lagi misalnya eh bowl ya nah terus si E dari grup satu apa lagi kata-katanya misalnya eh knife ya pisau misalnya misalnya kan bisa terus grup A B C D E C F lagi dari kelompok dua ya misalnya dia membuat setir misalnya mengaduk ya mengaduk terus ada bisa mungkin A B C D E F G C G dari grup tiga ya misalnya microwave dia buat ya atau lanjut ya atau lanjut si orang berikutnya kelompok empat dari grup empat nah mungkin dia berpikir kalau sudah selesai kan harus di dekorasi nah dekorate nah terus siapa lagi A B C D E F G H C I lagi dari grup satu nah seperti itu jadi berurutan kalian nanti sampai terakhir misalnya grup satu ini tidak tahu ya misalnya waktunya habis jadi misalnya si A ini maju ke depan diberi waktu misalnya lima detik untuk nulis si di masing-masing lima detik jadi kalau misalnya di depan papan tulis itu dia megang spidol hilang akal atau tidak ber tidak menuliskan sesuatu nah makanya waktunya habis maka ini kosong nah maju ke grup dua dia habis kesempatan masuk ke grup dua misalnya mel nah ya atau berikutnya apa lagi misalnya misalnya ya flour tepung misalnya ya tepung ya atau apa lagi grup misalnya grup misalnya grup empat ini ya anggotanya enggak 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 dapat enggak tahu dia ya karena Kak eh tidak ada kosa katanya atau vocabulary nya tidak hilang-hilang misalnya ya ya udah ya bang lanjut ke yang grup satu nah grup satu apa misalnya stove misalnya ya nah nah itu dia atau bisa juga ini di grup dua juga hilang nah lanjut ke grup tiga nah seperti itu nah jadi berlanjut sampai ke bawah sampai sebanyak-banyaknya dan masing-masing siswa memperoleh kesempatan satu kali dan memiliki waktu lima detik atau kurang tersagera dari gurunya ya lima detik berada memegang memegang spidol untuk menulis di papan tulis nah itulah cara kerja warmer warmer pemanasan kita kali ini bagian A ya nah mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian having fun ya belajarnya sehingga bisa menambah kosa kata yang baru bagi kalian nanti nah jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan pada guru dan teman diskusikan dalam kelas sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.